Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam satu hobi Berjumpa kembali dengan saya, Adifam Channel Channel yang berisikan seputar dunia perayaman Untuk rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini Saya ucapkan banyak terima kasih Dan saya minta keikhlasannya Agar rekan-rekan subscribe ke channel ini Agar channel ini lebih berkembang Dan bisa memberikan tutorial maupun tips-tips yang bermanfaat Untuk rekan-rekan semuanya Dan untuk rekan-rekan yang sudah subscribe Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu Amin ya Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tahap yang ketiga Yaitu berternak ayam bangkok Dengan tema proses produksi ya Mari kita bahas secara tuntas Dan untuk rekan-rekan jangan skip video ini Pantau sampai selesai Agar rekan-rekan paham dan mengerti Setelah kita mendapatkan materi ternak yang bagus Hal yang harus dilakukan yaitu proses produksi Dan supaya hasil produksi maksimal dan hasilnya istimewa Kita persiapkan dahulu yaitu Merawat materi ternak Pastikan pejantan dan indukan dalam keadaan sehat Dan letakkan pejantan dan betina dalam satu kandang Agar ayam beradaptasi Dan pengenalan terlebih dahulu Karena terkadang ayam betina itu takut dengan pejantan Dan jika betina takut Proses produksi akan memakan waktu yang lama Untuk satu pejantan Maksimal bisa membuahi Lima betina Tapi saya sarankan Untuk Dua saja Lebih baik Bergantian agar hasil Tidak mengecewakan nantinya Dan perawatan ayam jantan Harus diistimewakan Yaitu Pemberian jamu dan pakan harus berkualitas Supaya anakan nanti memiliki bentuk badan dan tulangan yang bagus pula Yang banyak diinginkan para pertanak yaitu Banyak menetas jantan Dan untuk penjelasan yang ini Yaitu Banyak menetas jantan Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya Dan bisa rekan-rekan cek di deskripsi saya ya Saya cantumkan disitu Bisa dilihat secara Langsung ya Dan saya sarankan Ayam diberi waktu pembuahan lebih Baik sore hari ya Jadi pejantan dilepas di sore hari Selebihnya ayam diboks saja Dan untuk ayam betina sangat baik untuk diumbar los saja Karena ayam betina Lebih cepat proses bertelur Dan ayam betina diberi makan biji-bijian Supaya telur yang dihasilkan Bagus dan sempurna Contohnya diberikan jagung Gabah Dan campuran beras merah Jangan diberikan makan yang lembek Jadi hal ini sangat terlalu diperhatikan ya Dan berikan tempat untuk ayam betina Mengeram Usahakan tempatnya jauh dari aktivitas orang Dan jauh dari predator Agar indukan bisa mengeram sempurna Dan mengasal mengeram Dan mengasal mengeram yaitu 21 hari Pejantan dan petina yang istimewa Dan petina yang istimewa pula Pejantannya juga sehat Kalau pejantannya lembek Sakit-sakitan Sudah dipastikan Anakannya juga Jelek Jadi rawatlah pejantan sebaik mungkin Demikian Cara Produksi ayam bangkok yang baik Semoga video ini bermanfaat Untuk rekan-rekan semuanya Sampai jumpa di video saya Yaitu Tahap keempat Bertana ayam bangkok Dengan tema Perawatan DOC Stay terus di channel ini Terima kasih Salam sukses untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih